Ketua Komisi 3 DPR Bambang Woryanto alias Bambang Pacul Saat rapat Komisi 3 DPR bersama Menko Pehukam Mahfud MD Ini menyampaikan pernyataan yang tragis Saya terang-terangan ini Gitu loh Mungkin perapasan aset bisa Tapi harus bicara dengan para ketumbar Duduk Kalau disini gak bisa Gak bisa Sungguh Ini tragedi bagi bangsa dan negara ini Dengan gaya jenaka dan mirip pelawak serimulat Ditambah mimik melucu Dia menyampaikan ketidakberdayaannya sebagai wakil rakyat Di gedung parlemen Yang seharusnya begitu berdaya dan terhormat Menurut Bambang Pacul Semua anggota DPR hanya menuruti dan melaksanakan Apa yang menjadi perintah ketua umum partai masing-masing Sastrawan besar Anton Pavlovich Chekhov Yang populer dengan sebutan Anton Chekhov Ini pernah mengatakan kalau puncak tragedi adalah komedi Pada setiap kebedahan dalam tragedi Bagi penulis cerpen dan lakon drama asal Rusia ini Ada sesuatu yang pantas untuk ditertawakan Padahal yang sedang dibicarakan adalah Silang sengkarut uang rakyat dan uang negara berjumlah 349 triliun rupiah Angka fantastis yang raib dan kini dikuasai oleh orang-orang yang tak berhak Ini jika saja uang sebanyak itu dibelanjakan ke hal yang benar Pembangunan infrastruktur misalnya Semakin merata kesejahteraan yang dinikmati rakyat Indonesia Jika diinvestasikan ke hal yang benar Maka makin tegak kepala kita di antara bangsa lain Dalam rapat dengan pendapat yang memanas Menko Peluhukam yang juga ketua PPATK Mahfud MD Ini meminta Bambang Pacul selaku pimpinan Komisi 3 Mempercepat pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset Dan RUU pembatasan uang kartal Dengan undang-undang itu Maka aset atau kekayaan dari orang-orang yang tak sesuai profilnya Dengan melimpahnya harta yang entah diperoleh cara apa dan dari mana Dan dalam posisi sebagai penyelenggara negara Ini bisa dirampas untuk negara Namun Bambang Pacul selaku ketua Komisi 3 Angkat tangan Republik di sini ini gampang pak Senayan ini gampang Tapi lobbynya jangan di sini pak Demikian kata Bambang Pacul dengan gaya komedian Korea-Korea ini nurut bosnya masing-masing Di sini boleh ngomong galak pak Tapi kalau Bambang Pacul ditelepon ibu Pacul berhenti Ya siap Laksanakan Laksanakan pak Ujar Bambang Disambut gelak tawa anggota dewan yang lain Korea-Korea ini dalam sebutan Bambang Pacul Bakwayang yang dimainkan oleh para dalang Para jurid yang diperintah komandan Yang notabene bos partai masing-masing Padahal rakyat memilih mereka ini untuk Memwujudkan aspirasi rakyat Ternyata setelah terpilih Setelah duduk di komisi-komisi Dan jadi anggota fraksi di gedung parlemen Mereka ini mengabdi kepada partai Bukan kepada rakyat Langsung teringat kenangan lawas Ketiga grup lawak legendaris Srimulat Mengakhiri pertunjukan panggungnya Di komplek Taman Ria Senayan Pada Mei 1989 Koran kompas menulis di rubrik pojoknya Dengan satire yang menohok Habis kalah lucu sama gedung di sebelahnya Masa itu para pembaca sama-sama mahfum Gedung di sebelahnya adalah Gedung DPR-MPR Artinya Sejak dulu kala Dan hingga kini Memang DPR penuh dengan pelawak Dan makhluk lucu Belakangan hadir pelawak Sesungguhnya Jadi anggota dewan di sana Menyampaikan curah hati Dengan cara komedi adalah Ekspresi ketidakberdayaan Gaya Bambang Pacul Dan anggota dewan yang lain Dengan humor Dengan tertawa Manusia menjadi berani Demikian Rabelais menuliskan dalam pengantar buku Gargantua dan Pantagruel Ini Bambang Pacul mencoba Meringankan beban tugasnya Dan membuat utuh rasa Kemanusiaan kita berempati Meski sekuat tenaga Ingin membela rakyat Namun bila bos partai Memerintahkan yang lain Mereka tak berdaya Atau kena PAW Pergantian Antarwaktu Hilang jabatan Kalau saya hilang jabatan Ya ngarit lagi Katanya Ngarit artinya Menyabet rumput Untuk kambing Atau sapi piaraan di kampung Jadi Gembala ternak Gitu Nampaknya sebagai anak bangsa Kita tidak usah serius Menengapi aksi-aksi anggota dewan Khususnya di Senayan Mereka cuma petugas Pesuruh Dan operator Bagi elit Dan ketum partai masing-masing Mereka bukan politisi Apalagi Wakil rakyat Jika selama ini Oligarki ditujukan kepada Konglomerat Tionghoa Binaan Orde Baru Yang berlanjut ke Orde Reformasi Lupakan Oligarki itu Adalah Para ketum partai Yang ketika pidato Nampak berbusa-busa Bicara kesejahteraan rakyat Kemakmuran bersama Namun Dalam praktiknya Hanya Mementingkan kelompoknya sendiri Kita sebagai manusia Sebagai bangsa Sedih Menangis Tak habis pikir Tapi memang Jangan menjadi terlalu serius Dengan otak Dan pengetahuan terbatas Ini sulit mencari kebenaran Untuk memahami Jalan pikiran Para anggota dewan Dan pimpinan mereka Sastrawan Ceko Milan Kundera Memutipi Pepatah Yahudi Ketika manusia berpikir Maka Tuhan pun Tertawa Artinya Bagi mereka yang otaknya terbatas Nggak usah kelewat mikir Salah-salah Bisa jadi gila Kita pun tertawa Dengan pepatah itu Dan Sebagaimana di Senayan Nurani anggota dewan Mengering Karena berada dalam Kendali bos partai Antara kisah fantasi Atau realita Semua saling silang Dan kita lihat hari ini Tak ada kebenaran Absolut dalam cerita nyata Yang kita saksikan ini Kita ini terus dibawa Ke peristiwa-peristiwa Membingungkan Di antara realitas Dan fantasi Jadi Begitu banyak paradoks Yang membuat kita Yang sok serius Mungkin bertanya-tanya Realitas kehidupan Yang kita jalani ini Nyata Atau fana Yang disampaikan Para wakil rakyat Di Senayan Adalah komedi Padahal Yang dihadapi Bangsa dan negara ini Adalah Tragedi Pak Mahfud Tanya kepada kita Tolong dong Undang-undang permasalahan aset Dijalanin Republik disini Ini gampang Pak Senayan Nih Lobinya jangan disini Pak Ini Korea-Korea ini Semua menurut bosnya Masing-masing Disini boleh ngomong Bambang Pacol Ditelepon Ibu Pacol Berhenti Ini laksanakan Laksanakan Sampai jumpa